Hmm, wow, elak banget. Dan ini? Hai guys, balik lagi sama kita. Eh, tunggu dulu. Kalian sehat kan? Sehat lagi, teki-teki. Sekarang kita ada di mana, Laras? Sekarang kita lagi ada di Dadar Beredar. Wah, jadi ini punyanya babay cabita. Aku tuh selalu lihat kan, wah ini gila, rame banget gitu. Dan aku tuh pecinta telur banget kan. Di Thailand tuh aku kalau ditanya sama orang, makanan poporin aku apa, pasti telur. Nah, jadi kita harus coba ya, telur Bang Mbak Beni patut nggak ya? Eh, agak ambigus ya? Aku jadi tepukang banget. Bukan! Usaha telur Bang Mbak Beni patut nggak ya untuk jadi favorit aku di Indonesia? Mari langsung aja kita coba, rame banget tau. Ya. 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 And so I hop on a train tree in the afternoon I don't know when I'm coming back But I hope that it's soon See, I never thought That I have to leave your side Your side It's only physically But I know that you will be on my mind Tadah, ini dia telurnya Ini harganya ekonomis banget sih 13 ribu loh Dan dia itu emang Dapetnya itu apa sih kayak Bayem goreng Coba bayem gorengnya dulu kali ya Ronyah ya Kriuk banget tapi masih kerasa Masih kerasa jadi rasa Sayurnya gitu loh Terus disini ada 2 sambal Sambal hijau sama sambal merah Aku penasaran nih rasak telurnya Jadi bisa keriting gitu ya Iya Wah Coba ya Ya jangan yang aku cubit kok cubit juga ras Aku mau coba gak pake sambal dulu ya Let's go Kayak ini udah diasinin ya Udah bumbuin ya Sebagai pecinta telur sejati Aku nombatkan ini beneran enak Ini beneran enak Dan kalian harus cobain Karena bener-bener pecinta telur Kalau kalian tanya makanan favorit apa di Thailand Telur Iya Dan dia juga Emang biasanya kalau model-model telur keriting kayak gini kan emang beminyak banget kan Kadang tuh beminyaknya tuh sampai bisa ketelen minyaknya Iya Kayak lenludah tapi minyak gitu Tapi ini enggak Ini pas Dan emang kalau gak ada minyaknya sama sekali gak enak Kayak kita kan bakal makan pake sambal Bakal pake nasi juga kan Jadi nih di tempat ini Satu harinya sekitar 2 ribu telur 2 ribu butir telur Kayak 100 kiluan telur Pantes Wajar lu wajar enak Lu wajar banget enak Jangan marah jangan marah yang baik yang baik Kamu wajar banget enak Kamu cantik kamu baik kamu enak Oh Hahaha Pake sambal ya Aku kira sambalnya bakal pedes banget Kira Kayaknya cabai hijau asin gitu ya Coba deh Hmm Iya ya Modul sambal buat ayamnya walaunya Yang merah Ini dia sambal Ada bawang merahnya Bawang putih Cabai hijau Hmm Kan rasa Perasaan modulnya tuh asin ya Kalau pas digini tuh ada kayak Nyes asin gitu Kayak ada air asinnya gitu Ada juicesnya Benar Benar Padahal dia tuh kalau dilihat tuh Harusnya bentuknya tuh Kayaknya pedes banget Karena dia ada bulir-bulir cabainya gini kan Coba yang ini Apakah ini pedes Aku mencukai hijau sih Kalau yang merah ini modelannya agak-agak Agak-agak manis sedikit ya Pedes sih bagi aku ya Pedesan yang hijau sih Pedesan yang merah ya Pedesan yang hijau Yang hijau tuh kayak modelan tuh kayak seger Tapi kalau yang ini tuh kayak sambel Ayam-sambel ayam goreng mateng gitu loh Wah ini oke banget nih Aku mau nih buka franchise-nya ya Kita coba pake Si sayurnya Nah ini tuh jenis sayur yang paling atap Kalau kita pake sayur Iya Ben goreng Ini ya 13 ribu segini aja Udah kenyang sih menurut aku Iya Untuk kayak isi perut ya Tapi untuk Misalnya badannya seaku Kenyang banget sih ini Iya Karena sebenernya telurnya tuh gede Cuman dari tadi Noe kan ngambilin telurnya Robek ini agak gede banget ya Enak banget ya Aku minta maaf ini sebelumnya Untuk masih banyak telur yang lainnya Dan ini banyak variannya Kita bakal cobain Telur plus cumi Katanya ini favoritnya Mari kita coba Jadi kalau telurnya pasti Rasanya sama semua sih ya Iya Dan itu pasti enak Tapi lebih enak kalau telur Dicampur cumi gini Cuminya kayak dicabein gitu Udah dan banyak sih cabainya Lumayan Coba jangan pake sambal di jodh dulu ya Iya aku udah pake lagi Yaudah Let's go Empuk ya Cuminya empuk banget Iya cuminya empuk Bukan yang kayaknya susah digigit gitu loh Coba aku pake cabai Ijo Gamis begitu rasanya Iya Aku kalau makan enak tuh diem tau Iya gak sih Pedas sih menurut aku Ini lumayan pedas ya bagi aku ya Iya loh ini kayak lebih pedas gak sih Apakah udah banyak makan ya Wajar sih ini 2 ribu butir telur sehari Harusnya bisa 5 ribu nih Bang B Enak sih emang Model sambalnya tuh yang kayak bikin nasi Nasinya tuh jadi gak cukup segini gak sih Iya Masih nambah Terus cuminya tuh bener-bener gamis Terus lembut Tau kan kalau cumi-cumi wartok yang kita giniin Dia pun ikut-ikut Iya yang kalau misalnya ditarik ini tuh Ada kayak rambut-rambut gitu loh Iya Ini gak? Nih ya Nggak-nggak lembut banget Wow Elok banget Ini kalau gak sambil bikin video aku udah diem aja ini Tapi pedas ya Ini beneran Bagi aku pedas Tapi pedasnya itu yang bener-bener kayak Ah makan lagi ah Makan lagi ah gitu Iya Cuminya banyak loh padahal Iya cuminya banyak Iya kan Tadi cuminya kayak hampir seumpuran nasinya gak sih Berarti ini rasa dan porsi ini udah-udah sangat-sangat pas ya Iya Harganya pas dengan porsinya Rasanya Wah Sambel hijaunya enak banget enak Iya bang Sambel hijaunya enak banget loh Kayak lama-lama dia pedas Lama-lama pedas gitu Awalnya masuk tuh kayak asin kan Iya Tapi lama-lama pedas Kayak pedasnya nempel gitu Iya Wah disini ada Apa namanya tadi ras Oseng udang ya Oseng udang Itu Yang ini oseng daging Wah Ini siang-siang kan Pas puasa Enak kali ini pasti Maksudnya aku bukan Pas kita buka puasa Makan kayak gini Bah Mantap Pake teh anget dulu awalnya Pulang-pulang kuliah Pulang ngampus Ya Allah Banyak tugas Iya Pulang kuliah jam 4 ke sini Buat puasa enak banget Oh hei jangan dong Paling enak ini Ini udang-udangnya Gede-gede ya Masih gini Ini sambelnya apa sih Enak banget Ini sambelnya sama gak sih Mene Iya Tapi kayak Tapi kayak disini manis Disini agak manis Apakah ada udangnya manis Iya udangnya manis Terus lembut gak sih Iya Enak banget Dan dia udang yang masih pake Kulitnya gitu Lalu tuh kayak udang paling enak Iya yang bisa dihisep-hisep gitu kan Iya kan Wow Jarang banget tau Aku tuh makan Balada udang Terus enak disini Kecuali kakak lu punya Nah Bang Mabie tuh kan orang Medan ya Nah ini hampir sama nih udangnya Sama udang-udang Medan Rasa ini ya Sambelnya Jadi orang di seluruh Medan Rasanya modelnya kayak gini Kalau sambel udang Aku gak tau ya Tapi lu rasain udang di Jakarta Sama udang Medan beda kan Gue di Medan cuma makan udang kakak lu Jadinya Gue mikirnya cuma itu udang kak lu Yaudah Udang kakak gue sama udang Jakarta beda kan Jauh Ya itu loh makanya beda Kayak dia lebih ke manis pedas Asinnya tingkit Biasanya kan asin pedas kan Ini kayak manis pedas The best nih udangnya Sambil lupa rating aku Iya Kalau telurnya Aku rating 9,5 Iya Telurnya 9,5 Cuminya Tadi sebenernya cuminya Kalau aku rating 9 Tapi karena nyobain udangnya Cuminya jadi 8 Udangnya jadi 9 Iya Nah udangnya itu kayak Ada bagian tebal-tebalnya gitu kan Nah tapi di bagian yang crispy-crispy ini Biasanya tuh orang kalau misalnya gak bisa masaknya Ini Apa? Letoy Apa bukan apa-apa sih Kayak kempes gitu Kempes dan cuma isinya minyak gitu Sedangkan ini enggak gitu Ini bener-bener crispy gitu loh Iya dan biasanya Cuma ada dua pilihan Antara dia letoy atau kan dia gosong Iya Karena pas aku cobain bikin Gosong Oke sekarang Kita coba yang bakar Jadi itu dia setelah digoreng Dia dibakar lagi Kayak di toast gitu Dan ini Dan ini Nasinya nasi jeru ya Iya Ini nasi apa jeru sih? Terus ini pakai lauknya kulit Kalau kita lihat ya Looks dari nasinya tuh kayak Kayaknya gak ada jeru-jerunya lah ya Rupanya ada Enak Oh mangi banget Dan biasanya kan suka ada yang nasi daun jeruk yang gak rasa Rasanya gak berubah Cuma wanginya doang kan Ini rasanya juga berubah nih Kayak ada asin-asin budi Iya iya bener-bener Wah ini Dia nempel-nempel Oke ini ada telur dadar bakar Nah kalau ini aku gak pernah lihat nih Di Thailand belum ada nih Kurang nih Thailand Bang babe aja buat Kita lihat ya Apakah ini bakal jadi favorit Let's go Kayak yang bakar gak sih rasanya? Kayak yang bakar Tapi menurut aku ini terlalu manis ya Aku suka yang bakar manis tapi Menurut aku ini terlalu manis Tapi oke gitu Oke Ini tuh oke untuk kalian yang gak bisa makan pedas gak sih? Iya Karena jadi nge-cancel bagian pedasnya Setelah kita makan yang pedas-pedas Aku yakin banget orang yang datang sini Gak cuma satu porsi doang sih Iya Jadi setelah pedas-pedasnya Kalian coba ini Ini bener-bener meredahkan pedasnya Dan pakai jeruknya ini loh Nasi jeruknya ini loh Temenan banget sih Kita coba kulitnya Ini masih tebel-tebel banget gitu kulitnya Ini kulit ayam kan? Iya Let's go Kulit pada umumnya Tapi emang sambalnya sih yang buat Wah Dan emang jarang gak sih kulit tuh dimasaknya gak crispy? Iya Iya kan? Jadi ini tuh kayak Tau gak sih kalau misalnya kita lagi makan ayam Terus bagi paling enak kulitnya Jadi kita sisain dulu Pakain di belakang Tapi ini bedanya Satu lauk semuanya yang disisain itu Enak sih Coba Semuanya ya Ini apa ya? Itu daging Oh ada dagingnya juga? Oh berarti ada Ini ada daging ayam Ini daging Shopee Wah Sambalnya ini sih oke banget Terus tekstur dagingnya tuh enak banget loh Karena dia pakai daging slice Jadinya Si sambalnya tuh meresap gitu loh Iya Pas digigit Nyes gitu loh Tuh Dagingnya gak keras sama sekali Gampang banget digigit Jadi Kalau dagingnya ini lebih ke arah asin gitu Gak ke arah asin tapi karena emang sambalnya tuh Menurut aku ini pedas ya Jadi kayak asin tambah pedas kan kayak buar gitu kan Emang temenan kan? Temenan kan? Jadi kayak wah cocok banget Tapi ini tuh kalau yang ini gak perlu pakai sambal lagi gak sih? Gak perlu Apakah udah kelamaan kita maka pedas? Buat kalian yang suka pedas Ini adalah tempatnya Apakah kami yang lebay Atau emang ini pedas beneran? Tapi pedasnya tuh buat nagih Iya ini pedas yang dinikmati gitu loh Bukannya pedas yang ahmah-mah Rasanya pedas doang Dalam ini tuh gak? Aku walaupun misalnya kenal abang babe ya Kalau misalnya kayak makanannya yang gak enak Aku bilang gak enak Gak enak tapi ya Tapi ini enak Kayak tadi ini Aku tuh kurang suka ya Kalau misalnya telur dadar bakar yang manisnya ini Menurut aku tuh terlalu manis bagi aku Aku suka kecap Tapi ternyata waktu digabung sama telur yang kayak gini tuh Terlalu manis bagi aku Jadi tuar ini soalnya tuh rasanya bukan kayak ayam bakar doang Kayak ayam bakar madu gak sih? Iya jadi mungkin aku suka kecap tuh di nasi Bukan di telur Iya Tapi bagi laras dia suka Padahal dia gak suka kecap Aku tuh gak suka kecap di nasi Ini tuh kayak tersesat gitu loh Ini tuh ini enak banget Maksud kamu apa? Maksud ah Kamu gak tersesat gara-gara kamu taruhin kecap di nasi Mana ada yang taruhin Sebelum ada bang babe kepikiran kayak gini Gak ada orang makan telur itu dikecapin kayak gini Ya ternyata enak kan? Kalo di nasi itu kayak big no Ya kalo misalnya kita beda yaudah Yaudah kalo kita udah gak sejaran lagi Yaudah telur ini buat saya Adik-adik yang itu kemau yang itu ada Oke kita ada varian apa lagi Res? Oke next kita ada paru Jujur aku gak suka paru ya Jujur biasanya aku cuma suka paru kalo dia udah kering Kita coba yang ini ya Iya Ini model paru yang basah Let's go Aku setiap review makanan tidak pernah memaksakan Kalo misalnya aku tidak suka aku tidak suka Jadi aku tidak suka paru Tapi balik lagi Sambalnya memang membuat semuanya jadi enak ya Termaafkan Dan jadinya kadang-kadang kita kalo misalnya makan paru Suka ada bau jerauan kan? Yang ini gak bau jerauan gak tau Karena ketutup sama sambalnya juga kali Ternyata emang aku suka sama paru yang kering Kalo misalkan kalian yang suka sama jerauan Suka sama paru pasti suka tapi Wah ini level berapa sih pedes ya Tapi yang ini gak begitu pedes kok Iya yang pedes tadi tuh yang mana ya Daging-daging Iya daging Iya menurut aku ya Semuanya overall ya Untuk sebuah restoran telur Ini tuh mampu membuat telur yang sesuai ekspetasi aku Iya jujur ini tuh kayak aku gak ekspek Tapi ini sembilan Gak sesuai enak banget Tapi sembilan tuh kalo misalkan kalian tuh harus pesen yang nasi jeruk kan ya Nasi jeruk Yang nasi jeruk Iya jadi kayak overall Semuanya menurut aku 8,7 Aku sembilan sih Sembilan deh kayaknya Mau berapa sebenernya sih? Ikutan Karena aku sulit banget menemukan telur yang enak Bahkan kayak ini kan kayak semi-semi telur Telur barendo ya Bahkan telur barendo tuh kan Aku gak tau ya Dulu papa aku bilang telur barendo tuh dari Padang Soalnya aku orang Padang kan Nah sedangkan aku tuh setiap ke rumah makan Padang Sulit banget Menemukan telur barendo yang enak Dan ini enak banget Emang ini telur barendo? Dia nih mirip telur barendo Ras Telur barendo tuh bukan yang isinya ada lain-lain gitu ya Yang warnanya merah Yang kiri nasi padang Nah iya maksudnya kayak bentuknya itu loh Kayak ada crispy crispy Ini kan kayak telur barendo kan Jadi di dalam telurnya ini ada sayur-sayurnya ya Di dalam telurnya itu gak lebay Tapi rasanya power banget Padahal Noe itu gak suka sama daun bawang Berarti tadi dia belum komplain sama sekali soal daun bawang Aku gak tau karena dia gak tau kalau itu daun bawang apa gimana Oh iya Kan itu daun bawang Enak kan? Enak? Wah enak banget tuh makan kalau berminyak-minyak gini Iya kalau makan kamannya udah bencek gini masih enak Masih enak Udah segitu aja Kita mau menikmatiin semua masakannya Karena ini bener-bener enak Kalian kalau mau cobain Gak usah dipromosiin ini udah rame banget Jadi kalian dateng aja lah ya Dan jangan lupa untuk apa lah Ress? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Tadah 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 Tadah